Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia atau PAMJAKI, Rosa Ginting, mengungkapkan pasar asuransi kesehatan di Indonesia untuk kelas menengah dan atas cukup besar, yakni mencapai 53 juta orang. Hal ini disampaikan Rosa saat menjadi pembicara dalam seminar Global Individual Private Medical Insurance to Enable Sustainable Healthcare di Jakarta tanggal 23 Oktober 2019. Seminar ini diadakan Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia atau APARI bekerja sama dengan SIGNA Indonesia. Marketnya besar, 53,8 juta loh bukan main-main, 20% daripada Indonesia yang punya duit. Jadi kalau cuma berapa perusahaan asuransi, nggak perlu sikir-sikutan, berapa broker 200, nggak perlu sikir-sikutan. Ya nggak perlu main kasar gitu ya. Kuenya besar kok. Hanya bagaimana produk yang bagaimana sih yang cocok untuk mereka dan bagaimana cara meyakinkannya. Ini barangkali para broker ini yang harus pintar sekali meng-convince mereka bahwa produk ini bagus ya. Karena broker itu paling depan ya, Pak Bumbang ya. Harus betul-betul bisa meramu dan meyakinkan nasabah bahwa apa yang dirancang di perusahaan asuransi dari SIGNA, dari mana lagi itu adalah baik. Jadi kembali, ini yang paling penting. Kuenya besar, daya belinya ada. Berarti bolanya ada di kita di sana. Gimana caranya gitu ya. Jadi pas banget. Usia mereka produktif, duitnya ada, penyakitnya, potensi penyakitnya juga ada. Potensi ya, kalau udah sakit ya memang asuransi biasanya nggak mau. Ya. Jadi, Pak Beran Ibu, ini yang kita hadapi sekarang. Kembali, apa yang harus kita buat nih? Supaya mereka tertarik untuk berasuransi. Supaya mereka memang sangat merasa, oh ini baik untuk saya. Oh ini yang saya butuhkan. Dan tidak mudah juga meyakinkan mereka ini yang berduit ini. Dia bisa searching di mana-mana yang lebih bagus. Kalau kita dianggapnya nggak lebih bagus, ya saya beli yang dari Singapura aja. Atau dari Hong Kong, atau dari mana. Kan mereka ini pilihannya besar, duitnya banyak. Ya. Ya. Jadi, how to win the market. How to win the heart sebenarnya. Bagaimana kita convincing mereka bahwa kita itu baik. Kita udah global ya. Jadi persaingan kita tidak hanya teman kiri kanan, tapi juga dunia. Bagaimana kita unggul merebut market di negara sendiri. Jangan sampai market kita direbut oleh orang lain. yang lebih ser TS expanding. Janganfolk sangat menalduk ke perempuan, tapi bukanlah. Jangan lakit juga. ând willing, hari lakit juga athe hiçbir€.